Intro Males banget kalo ngedit kayak gini mulu Kayaknya gue butuh plug-in deh Kalian kayaknya juga butuh plug-in deh Dan sekarang kita akan bahas itu Tapi sebelum itu Intro Hai guys Mengedit adalah salah satu hal yang paling penting dalam membuat video Dan dengan fitur bawaan dari software yang kita gunakan dalam mengedit Itu kadang menyusahkan kita dalam mengedit Dan memperlama kita saat melakukan editing Apalagi kalo ada kendala di bagian footage Seperti video yang kekurangan movement Atau video yang terlalu banyak noise Atau saat perekaman Kamera yang kita gunakan itu gak bisa merekam dengan fps yang tinggi Sehingga saat kita pengen bikin slow-mo Itu slow-mo nya gak smooth Kenali nama aku Anton Dan kali ini aku akan ngasih tau kalian 3 plug-in yang bisa mempermudah kalian dalam mengedit video Hmm, apa saja itu ya Oke, let's check it out Intro Yang pertama adalah Twitch Store Twitch Store adalah plug-in khusus Yang aku gunakan dalam membuat slow-motion Plug-in ini sangat berguna saat kamera kalian gak bisa merekam video dengan fps yang tinggi Rata-rata untuk membuat slow-motion Kita membutuhkan fps di atas 50 Mungkin sekitar 60 atau 120 Biar hasilnya menjadi semakin smooth Jadi, dengan menggunakan plug-in ini Kita bisa mengedit video kita menjadi slow-motion dengan smooth Walaupun itu menggunakan fps di bawah 50 Tapi, jangan terlalu over Karena ini bisa menimbulkan bubble Atau semacam efek aneh gitu yang terjadi Karena itu Menggebukkan beberapa frame Menyatukan seperti cross dissolve Yang itu bisa membuat video menjadi agak aneh Tapi, dengan menggunakan plug-in ini Ini sangat mantap sekali untuk kalian Memang kameranya gak menggukung fitur fps yang tinggi Apalagi saat kita menggunakan format HD Yang itu mana fpsnya itu di bawah 50 Yang kedua adalah need reduce noise Ini adalah sebuah plug-in yang biasa aku gunakan untuk menghilangkan noise Dan ini efektif banget Hmm, coba deh kalian lihat perbandingan dari kedua video Setelah aku gunakan need, dan sebelum aku gunakan need Ini Hasilnya beda banget kan Dan cara gunainya pun mudah Kita masuk ke binomo Saya akan membuka perdagangan sekarang Dan mendapatkan profit sebesar $88 dalam 1 menit Kita tinggal masukin need reduce noise effect Kedalam clip yang ingin kita hilangkan noise-nya Kemudian, kita klik setup Untuk menuju ke need box panel Kemudian, kita seleksi noise yang menurut kalian mengganggu Misalkan di sini Kemudian, kita klik build profile Setelah proses analisa selesai Lalu, kita klik generic profile Dan aturlah sesuai dengan yang kalian inginkan Setelah itu, kita klik apply Namun, ini akan membutuhkan waktu render yang sangat lama Tapi, itu worth it Karena, ini masingnya mantap banget sih Yang ketiga adalah, Red Giant Universe Ini adalah sebuah aplikasi keluaran Red Giant Yang mana, wajib banget untuk kalian punya Dan harus kalian install Universe ini memiliki banyak fitur Yang mana, efektif banget Dan, itu gak bisa gue jelasin satu per satu Karena gue belum coba semuanya Tapi, ini bener-beneran bantu gue saat bikin video Dan, di plugin ini ada untuk video efek dan video transition Fitur yang sering aku gunakan Yaitu adalah efek setting kamera Atau video transition switch pan Dan lain sebagainya Pokoknya, coba aja sendiri deh Pasti cocok banget buat kalian para editor Dan, ketiga aplikasi ini bisa digunakan ke berbagai software Tapi, aku sering menggunakannya di dalam software Adobe Premiere Pro Yang mana, ada yang sering aku gunakan untuk meng-date video Tergantung kalian sih Suka dengan software apa Atau sering lebih mudah menggunakan software apa Tapi, di Premiere Pro ini sangat membantu banget buat gue Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Gue Kisahat On See you next time Bye Sampai jumpa